Intro ini penting kalau kita ngerti Nabi Adam juga digaikan lemah ya lemah tenang artinya Nabi Adam yang jari ini kita akal, kita pikiran, kita lemah berarti lemah dari Nabi Adam tidak ada bedanya Nabi Adam kita kita bisa mikir, kita bisa mikir kita bisa mikir, kita bisa mikir kita bisa mengerti-ngerti ini sebagai Adam bisa menerima khitab ini sebagai Adam bisa menerima khitab hal yang sama bagi Allah ya tidak masalah memberi khitab sama tanah karena tanah ya makhluk Allah Allah punya cara untuk berdialek dengan tanah, malah ini ketika Allah menggawai langit bumi, Allah tanya i'tiyah tau'an awkar makanya Quran itu biasa misalnya Allah cerita bergaya bumi sama alisa ilin sumas tawa ila sama wa yadu khanun faqa lalaha walil arti i'tiyah tau'an awkarha hei langit kamu sudah saya bikin, bumi kamu sudah saya bikin sekarang terserah kamu menurut saya tau'an secara cuma-cuma secara sukarela tau'an awkarha kamu terpaksa jadi bagi Allah itu tidak masalah dia akan kembali tanah atau dia akan kembali Nabi Adam tidak ada bedanya sama sekali lalu kita beratus-ratus tahun bilang manusia itu makhluk yang punya akal lainnya itu tidak punya akal itu wali-wali keberatan apa bedanya kamu dengan tanah tapi kita akan dibodohkan oleh ratusan tahun hukum adat pokoknya yang tidak akal itu mau menurut yang layak dijakkan dari kitab tidak menurut akhirnya kita kebingungan kalau ada jalan itu nubuah waktu ngomong Nabi ya bingung kalau Nabi Suleiman ngomongan sampai kewan itu bingung karena kelamaan kita itu punya waktu yang ya yang ngomongan itu sampai manusia dan mulai ini lewat ngaji ini sampai nora walillah ya rabakal walillah sebenarnya aku ngerti tidak menurut itu mungkin tidak menurut itu mungkin tapi kue itu sudah ada tanah yang dijak dialek Allah berarti tanah itu sakit itu induk kita sebab itu nak kaji Nabi ngertikan mulanya Nabi aku lo percaya Nabi Muhammad, Nabi Tenan aku lo percaya maksudnya roh bukti ini bumi itu nak tinggal ini zino tinggal selingkuh, tinggal zino, tinggal korupsi tinggal macam-macam itu dendam cuma ini rabakal kutik ketika orangnya mati diperkes karena ini jari ini bumi aku mangkel lagi kecekel jadi ya karena dia tersiksa juga tinggal maksia itu tersiksa juga nah makanya nanti sesuai ngerti kami kaji Nabi kalau nak sujud suwi di bumi itu ya bumi itu sudah di seksi nak kue di dunia sujud lah kok di alasan bumi itu kayak lebun rokok itu gak pantas perkara ini nanti apa sujud mulanya paling nyara imam imam mejid itu paling nyara sujudnya kan pancet di kota itu itu kesunatannya sholat itu ganta ganti tempat dari seksi ini oke makanya imam pasti mau keliru cara aku makanya imam-imam tidak berada di sini wah aku sekolah mau jadi mau orang terus terus ngerti gak ada keliru itu kesunatannya sholat itu ganta ganti tempat dari seksi ini oke nah yang sering keluyuran malah makanya kalau misafah ini kan jarang di Jakarta di Sulawesi seksi ini sih kalau nanti sholat di Mekah, Medina nanti di Jordan nanti sholat di Jakarta ke atas seksi aku rohnya di sini mau nanti duit seksi ini di lu hahaha mereka lu nanti kan uplak-uplak itu nah ini jadi malah ini ngeluyur itu penting perkara ini memperbanyak saksi tapi tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ini itu disebut fayaqulul asyad ha'u'la'illazhi'na'gatlebu ala rabbi jadi sebelumnya itu jadi seksi ini penting sampai harus yakin ada al-khalqul awal iling-iling ada al-khalqul awal al-khalqul awal itu saya yakin hubungannya makhluk menambung mengambil Allah tidak harus sadar saya jari ini di utak bisa digaikan setruk terus berpikir saya meripat bisa digaikan darah tinggi over terus berpikir Allah bisa membuktikan bahwa saat alat kita masih ternyata bisa tidak berfungsi nah begitu juga tanaman-tanaman itu berpulang mereka bisa bicara ngomong-ngomongan maka ini ketika ini sekarang orang itu orang detiklah aku tahu dia diwali perkara ini berpikir perkara ini nanti saksi kita itu bumi yang pernah kita pakai sujud atau yang pernah kita pakai maksiat caranya melogika gimana sampai al-khalqul awal al-khalqul awal ini Allah ngomong-ngomongan tanah sekali digawek Allah kun wanafaktu fihi mirruhi terus kena di hitopi tanah di bumi zaman ini kita kena di hitopi Allah ikhtiya tautan awkar sekolah atau nabi nabi ini yang Yahudi orang paling iman Muhammad itu nabi cuma justru karena Muhammad itu persis di alamat Torah dia mau ngakuin kok benar kakeyan terus 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 jadi dia menemukan yang salah terus yang Yahudi di dunia terus 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 polisi tidak semua polisi polisi itu tidak menangkep tiang helman sim stnk sepeda motor sepeda motor kan rasa seneng kalau malah benar kalau malah benar tidak semua tapi kalau tidak benar kakeyan rugi ini itu saja polisi rahsatresi itu saja misalnya orang benar hubungan dengan Allah langsung rahsatwasi malah rapah baru salah salah bingung konsultasi yang pengertian itu saja itu saja salah dunia tidak salah itu pengeheran pengeheran tidak bisa protes pengeheran mulai pengeheran ulama sufi pengeheran itu tidak kurang pasal artis itu 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 artis iklan itu miliaran uang beredar topeng terselah sepatu pengeheran menciptakan miliaran uang tokoh adal sampo artis profesor terselah kudu orang yang digayas lilit, kayaknya tidak tusuk gigi, akhirnya pering-pering payu macam-macam, jadi pengirahan itu kurang pasang, sehingga orang bodoh akhirnya pengajian payu, macam-macam, semoga walau hasilnya tidak usah marahi pengirahan, sehingga pengirahan tidak bisa marahi, sehingga tidurnya, sehingga orang tidak jaga pengirahan itu, itu pengirahan itu, yang pengirahan itu, pinter, ya pinter atau pinter, ngantinya itu, sehingga itu, karena itu makhluk Allah, sehingga tidak komunikasi, kita harus tahu, gunanya orang tidak nyamuk, obat nyamuk itu melibatkan karyawan juta, rezeki itu tidak ada obat nyamuk, sehingga orang tidak nyamuk, ada peneliti yang ada lurusan dengan debi, macam-macam, orang terkenal trombosit, karena orang kena demam berdarah, trombosit kurang, akhirnya jadi profesor nyamuk, macam-macam, itu macam-macam, makanya khairi dan seri, kita tidak fahamlah, itu paling tidak kita mengaji aku, terlalu mengerti, terlalu saat minah Allah, sehingga menyerah ke arah, saya kira-kira tidak muncul, dia merasak diberkati karyawan, itu sehingga karyawan. Bahkan karyawan itu tidak ada, bayan karyawan itu seperti ada karyawan, ada karyawan santri yang tidak merengkeh, ya kalian santri ada berombak di amuk, ah maka karyawan mati, ada orang alamak, berarti saya karyawan, jadi yang alamak tidak ada berhitungannya, ada yang santri berkaryawan dalam Nancellam, orang juara nasional, yang paling imamnya istiqlal, yang imam istiqlal paling tidak gaji, yang tidak ada, tapi santri sudah jadi-jadi seperti rukun istiqlal rabuta, juara nasional tahu beredar di Gunung Kidul, akhirnya ada agama di Gunung Kidul santri rapati suksesnya ada teman-teman di Rianjaya akhirnya ada ngaji di Putih, Rianjaya ini juga cara perhitungannya pengeran perhitungan dakwah yang di Jakarta itu tak bisa menghasilkan segala yang di Rianjaya itu tenang, yang Imam Majid Istiqlal di Al-Quran yang paling hapek menggunakan gaji mati bar yang di Rianjaya dianggap pendiri di kholi padahal baru kayak goblok, asal usulnya baru kayak goblok malah ini anak ulama itu di perhitungan malah ini anak ulama, anak ngudang santri ini goblok tapi sabar, sebabnya ada gunanya karena ini ngerti ini paham itu maksudnya? maka ini harus sangat terang ada pengeran ulama itu yang roh, sunai pengeran makanya disebut bahwa ayatum bayinatum fi sudurillahi na utul makanya mau iblis itu kena tak jatuh diskusi, tapi tak ulang sampai aku iblis kalau ini dikandisi matolek dan kajian itu tak terang mau iblis itu kok pinter atau setan pinter aku lorok setan itu tidak goblok ya goblok banget cari aku setan setan hingga sekarang membocok ngaji aku lorok terus paham ya muka-muka orang rumahnya setan itu ya goblok, orang goblok kalau ada kiai, ada kiai itu duduk duduk, duduk duduk misalnya penduk itu duduk akhirnya adik terusir, singusir kakaknya ini kakak diusir adiknya ini tapi diusir itu, itu merupakan diri juga penduk kiai tukaran dari kiai sudah menjadi akhirnya jatuh di desa itu lorok setan harus menang, bisa menang jadi apa yang menang jatuh dikandisi pojok itu juga sujud jatuh dikandisi lor itu juga sujud jadi akhirnya tempat sujud bertambah lalu itu setan itu rorok ada akibat itu nganti saya ini aku tak khawatirin juga tak terangnya ini rorok jadi aku itu tangan-angan jatuh setan ini yonok gobloknya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih